Mereka dikasih waktu satu jam. Itu setelah rekonstruksi saya baru tahu. Waktunya kan? Paling lama kan dari semua cerita kejadian itu, rumah-rumah pahlawan pahlawan generasinya hanya satu jam. Nah, ini kan setengah empat sampai setengah lima paling susah di rumah kita. Sepertinya gitu. Datang semuanya di situ. Kamu di mana berdiri? Kamu di mana? Ini ada pelok saya di sini, Pak. Kamu lewat ke mana? Ke sini. Dihitung-hitung. Bokong! Pake apa itu? Duh, lah. Nggak kuat deh kelihatannya. Tapi untung kita berdoa ya. Waktu ayah saya lewat, depan saya hanya ke tanah saja. Kasih apa? Penghormatan gitu ya. Selamat jalan gitu ya. Iya. Itu aja masih begini, 51 tahun ya. Karena itu aja, thank you. Gitu sama dia. Kau? Sub indo by broth3rmax 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 Jadi waktu lagi di forum itu kan kita duduk di atas gitu, nah mereka di bawah itu saya lihat, itu pinter juga mereka, mereka bikin giliran anak-anak PKI dulu, anak-anak PKI saya nggak ingat siapa aja ya, ada penyanyi yang sering dipakai oleh, dipanggil oleh Presiden Soekarno dulu ke istana, saya lupa namanya, karena itu setelah itu nggak pernah lagi komunikasi, atau dimana-mana ketemu gitu dalam acara, cuman yang saya ingat sekali adalah Swetlana anaknya Nyoto, Pak Nyoto, saya ingatan apa ya, Ibu Swetlana, mereka cerita lah ya itu semua sampai, saya udah, aduh, jahat banget sih, kok gini sih, denger mereka tuh ya, yang tangan lagi jepit, masukin sini katanya, bunuh, ngaku, bunuh, bunuh, atuh, terus mereka hidupnya, selama itu nggak boleh pakai nama orang tuanya, dikasih stigma, keluarga PKI, kami tuh masih takut sembuhnya, banyak sekali mereka ceritakan penderitaan mereka, Swetlana apalagi, kakak beradik, dia paling tua mungkin, dia punya adik, lima atau enam, paling kecil bayi, bapaknya udah gak tau kemana, ibunya dibawa ke penjara, mereka ngikut ke penjara, di penjara dia ngikutin adiknya, terus setiap pagi dia disuluh bersih-bersih nih tuh, apa, kantor, dimana mereka ditahan, terus setiap hari saya mendengar tuh jeritan-jeritan tuh orang-orang PKI yang ditahan disitu, disiksa, dia cerita, saya rasa ada gemetan, aduh Amelia, aduh, kita masih enak ya, saya bilang gitu, nah sebegitu giliran kita, saya ini udah hancur hati, ini udah, udah gimana ya, pinter juga nih orang dalam hati saya, saya, mereka duluan kan, masuk, kita, saya sama Amelia masuk, dan boleh duduk disitu bareng sama mereka, saya langsung duduk di antara Nyol Swetlana sama ada yang satu lagi yang sering dipanggil bernyanyi di istana, di istana, terus saya salam mereka, segitu, saya ditanya lah ya, tapi saya langsung peluk mereka, saya langsung bilang, saya gak ngerti, segitu saya bilang, saya minta maaf, saya minta maaf ya, masuk, 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 saya bilang, aduh, Swetlana, saya minta maaf, saya minta maaf, bingung kan mereka, ini apaan, minta maaf, ya memang saya apa adanya, bukan nyaziran diwara, atau cari keuntungan, saya minta maaf, langsung ke saya, si Ros, maksudnya apa, saya minta maaf, ternyata kalian lebih sengsara daripada kita, anak-anak pahala revolusi, kenapa, ya memang, kita berduka ya, sakit, sakit, kalau kepala rumah tangga itu, atau seorang ayah itu, dibunuh, sebentar kita masih anak-anak, masih di depan mata kepala sendiri, apalagi saya, lihat bapak saya bagaimana, saya kejar gak bisa tolong, saya bilang itu, udah itu ya, lama-lama toh, kita nerimalah, memang suratan begitu, tapi, kalian, sampai baru belakang, setelah berdiri FSRB, baru mereka berani, kita ajakan, FSRB ini didirikan, bukan saya yang mendirikan, yang lain-lain, dengan almarhum adik saya, saya yang meneruskan, memanggil, mengajak, kayak, si, siapa? si, Swetlana, and Ilham, Aidit, terus, mereka yang saya ingat, terus, putranya, namanya, Zahedi Dauberhe, ya lah. Nenai Dauberhe, terus si, om, apa ya namanya lagi, hmm, Kartos Wirio, putranya kalau gak salah, terus, ya, gitu, tapi waktu itu mereka gak ada di situ pun, terutama, Nyoto, Ilham saya gak tahu, waktu itu gak ada di situ, kayak gak salah, Tapi saya langsung minta maaf, sampai hari itu rupanya kami nggak berani menyatakan diri, saya ini Svetlana Nyoto ini loh. Putra ke putri dari saya. Ya, yang lain-lain juga demikian, dia bilang kami takut, KTP ternyata juga ada tandanya. Ya udah, saya nggak maaf, udah langsung semuanya itu, nah sejak itulah kami deket, temenan, saya nggak muna lah pokoknya ya, kita bawa damai lah. Kita sama-sama sakit, ini urusan orang tua kita, kita siapa ya, kita nggak ngangit apa-apa ya, kita yang baru-baru ini udah lupakan lembaran baru. Nah, begitulah saya pertama kali tampil di Rosyana Silalahi. Rosyana Silalahi untuk sebuah acara, dan juga untuk mengawali FSAB tadi ibu ya. Lebih, kayak mendeklir gitu. Ya, mendeklir ada FSAB pada saat itu ya. Lalu, kita kembali ke Jendral D.I. Panjaitan ibu ya. Iya. Kita tahu ya, banyak sekali cerita-cerita unik mengenai beliau. Salah satu yang mungkin disematkan kepada beliau adalah gelar dari Jendral Pendeta. Itu seperti apa sih bu kehidupan sehari-hari dari sisi religi juga, mungkin dari sisi karakter, yang mana karakter itu kan nanti akan ditularkan juga kepada anak-anaknya. Dan, apa namanya, menjadi karakter juga bagi anak-anaknya untuk sekarang. Seperti apa bu, bisa diceritakan? Saya lihat beliau itu orangnya, kalau saya kumpul-kumpulan cerita tadi baru cerita sama putri saya, cerita baru telepon-telepon barusan juga cerita dengan adik saya yang tadi Pak Salomo itu, mengenai papa saya. Oh iya, si papa itu begini, begini, begini. Jadi maksudnya, papa saya itu orangnya gimana ya? Baik, lemah lembut, walaupun tentara sebenarnya ya. Iya, cuma dikeluarkan lemah lembut begitu. Ya, terhadap sesama, nggak usah dikeluarga. Oh gitu. Oh, dia nggak pandang, eh kamu anak buah saya, kamu ini. Jadi saya melihat, setiap kali saya bertemu orang, waktu di Eropa, di kedutaan, ada di orang-orang Adhan, Atau di sini pernah saya ketemu acara apa, terus ada tentara, ada kolonel, apa-apa ya, yang udah pensiun mereka. Oh, putrinya di Eropa, aduh saya kenal ayah kamu, aduh mbak ayah kamu itu ini. Nah, di situ akhirnya saya lebih kenal ayah saya dari mereka punya saksi. Papa saya itu begini tuh, ya kita kan hanya kenal beliau di rumah. Di rumah, sebagai seorang ayah. Iya, ayah. Di luar kan kita nggak tahu. Nah, waktu itu ada seorang, ada acara di gedung, terus ya biasa para pejabat, centara, general-general di gedung makan kan. Terus saya makan, bapak saya rumahnya keluar. Saya nggak ingat lagi, tapi saya ingat banget ini bapak, saya nggak ngerti pangkat lah ya. Mereka di luar, ngumpul, makan. Terus dia cerita. Udah tahu bagaimana dia tahu saya, dia samperin. Terus saya bilang, iya putri depan saya, aduh bapaknya ibu. Dia bilang gitu, kenapa pak? Saya salut, dia bilang, dia nggak pandang loh orang. Dia bilang, bapak kamu, bapak tuh dulu ya, para pejabat perwira sudah makan. Beliau tuh keluar, sudah makan. Yang duduk di luar tuh, yang tugas-tugas menjaga mungkin atau apa, sudah makan. Belum, set, bagi. Terus begitu. Terus salah satu saya ingat lagi, beliau tuh kan zaman dulu kan Kopassus tuh namanya AMN. Iya. Ibu namanya Kopassus. Itu juga mereka waktu meninggal suami saya, eh papa saya, sorry. Saya, setelah kejadian, beberapa bulan mereka kirim surat ke saya khusus. Karena mungkin mereka lihat saya yang, mereka tahu saya yang, saya tuh sayang papa saya. Saya lebih terhilang, kehilangan bagi mereka dulu, tahu banget tuh. Mereka, AMN masih sekolah pada saat kejadian. Mereka tulis surat, tanda tangan rame-rame loh. Sayangnya udah lama saya pindah-pindah jadi nggak ada. Mereka tanda tangan, udah berapa puluh tuh yang lagi sekolah. Mereka bilang, kami kehilangan bapak di Panjaitan. Selama kami, eh, selama bapak, bapak saya kan dulu eh, aslen logistik, tahu? Aslen. Iya. Aslen empat. Jadi dia bilang, selama bapak Panjaitan hidup, kami, kami di asrama di Magelang ya. Makanan kami tuh, bapak Panjaitan bilang, harus bergizi. Sampai ke situ loh. Detail loh. Dia bukannya duduk di atas saja gitu, udah. Udah, udah usah mereka tuh. Dia datang, dia pereksa. Karena dia aslah mungkin ya. Setiap hari, harus makan telur, minum susu, daging, ganti-ganti. Daging, ayam, ikan. Begitu. Sampai saya, oh gitu deh. Bukan saya membanggakan papa saya, apada memang begitulah kan tadi bertanya ya. Iya, benar. Kami tuh diajarin berdoa. Ya biasa lah kalau protestan Kristen. Hari Minggu gereja, saya tuh malas. Kalau hari Minggu kan kapan lagi bisa tidur, sampai jam sekian gitu. Jadi saya dibangun ya, turun ke anak, sempet juga begitulah. Akhirnya saya terangin. Terus bangun, ayo ibadah. Gereja. Aduh, si papa kapan lagi hari Minggu, no? Gereja jam 8 kan. Sekolah jam 7. Aduh, kapan? Kadang-kadang saya bohongin. Aduh, saya minta ampun akhirnya telah udah bertopan. Tuhan. Oh, lagi sakit perut lah, lagi inilah. Tapi ya nggak bisa setiap minggu kan, pasti ketahuan kan. Akhirnya blablabla, sini duduk. Saya terangin ya, kenapa kita harus ibadah. Tuhan tuh yang menciptakan kita. Jadi kita kembalikan hidup kita ke Dia. Dia tuh kan yang bikin, karena nggak begini kau sehat, semuanya begitu. Terus, sekarang hitung, kita hitung. Satu minggu itu tujuh hari. Dan tujuh hari itu, satu hari, hari Minggu, hari ketujuh, kita diminta datang ke rumah Tuhan beribadah. Dengar firman Tuhan memujidah dengan nasihatnya. Satu hari 24 jam sampai detail. Satu hari 24 jam, dia bilang gitu. Satu hari, satu minggu tujuh hari. Bagaimana dia terangin ya? Tidak bisa kau kasih. Hari ketujuh. Senin, Selasa Rabu sampai Kamis, Jumat 1 kamu bebas, nggak diminta. Hari ketujuh, Tuhan Yesus hanya minta satu jam saja waktumu untuk beliau di rumahnya. Tang, kena. Bisa beliau itu ngitung gitu lho. It's so sweet banget. Menjelaskan itu kepada anak-anaknya. Supaya lebih masuk kali ibu ya. Ya memang, nggak bisa bilang. Kalau kita terangin, kayak masak cacai, enak ya, kayak gitu doang. Tapi biasa-biasa kan kita perlu, gimana sih bikinnya? Kita tanya, ini, ini, ini. Baru kita terima. Memang mesti begitu kok. Apalagi anak kecil kan, detail. Sampai apa tujuh, kenapa ini begini. Jadi, kalau hanya dibilang gitu doang kan, anak-anak pasti nggak terima. Jadi, kalian juga milenial. Kalau mama papanya. Lebih bawel dia. Lebih perhatian. Selanjutnya bagaimana Bu? Anda cerita-cerita unik apalagi nih seputar Bapak? Sebenarnya saya tahu dulu, Bapak Jendral Yani. Gini mulanya. Ayah saya dekat sama Bapak Jendral Yani. Pak Yani. Ya. Karena kan atasannya. Ya. Yang kebetulan mungkin cocok. Terus, satu waktu. Ya ini, ceritanya G30S ini, dimana saya berperan 1 Oktober saya datang, tak tahu udah beliau udah itu. Ceritanya, waktu saya 1 Oktober malam 30 September siangnya saya di pulang sekolah. Ayah saya lapor. Pak, kita besok, eh 29, besok kita harus ke Senayan. Kita anak-anak sekolah harus ke Senayan. Saya nggak ngerti untuk apa ya. Oh, ada Mubestani. Terus, ayah saya langsung saya kaget. Oh, nggak? Nggak boleh pergi situ. Ya, kenapa? Saya bilang, saya kan siap-siapin seragam untuk besok. Kenapa? Pokoknya jangan pergi. Uh, ngedumbel sendiri kan. Segitu besoknya saya nggak peduli. Nggak bisa. Nanti saya dimarahin sama Mer. Kan galak sekolah Katolik Tarakanita. Nggak, nanti saya dimana sama Mer. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya taksa. Akhirnya saya pergi besoknya diantar. Tahu nggak? Mubestani hadir siapa di situ? Saya kan nggak ngerti namanya anak gadis gitu yang umur tujuh belas. Yang hadir Subandrio. Bapaknya Ilham Aidit. Subandrio kan terkenal pakai baju jas putih. Nah, dengerin lah, denger, denger. Kita anak-anak ya ngobrol-ngobrol. Di situ ngomong-ngomong sendiri. Udah pulang. Itu mulainya kalau nggak salah sore. Kita pulang lah. Jam-jam sembilan atau apa. Pulang saya. Atau jam sepuluh. Saya buka sepatu. Naik tangga ke atas. Diam-diam. Karena kan pasti papa saya marah kan. Saya kabur duluan gitu. Terus saya lihat dari tangga. Oh nyala. Masih nyala lampu. Ya udah saya masuk kamar. Diam-diam dah. Masuk. Jadi ternyata Mubestani ini. Karena ayah saya TNI Angkatan Darat. Asloh. Asloh. Jadi beliau kan yang harus minta sama beliau kan. Persetujuan untuk petani dipersenjatai. Ayah saya nggak setuju. Ya. Ayah saya nggak setuju. Ibu saya. Cerita. Cerita. Cerita ke bapak saya. Cerita ke ibu saya. Dan dipanggil. Akhirnya oleh Soekarno. Ayah saya tanya. Panggil bapak. Janda Arya nih. Siapa ini? Siapa ini? Donald Issa Panjitam siapa? Dia bilang gitu. Kenapa dia nggak kasih. Apa dia? Oh dia tuh pendeta pak. Beliau yang duluan mencetuskan pendeta. Dia tuh sebenarnya orangnya pendeta pak. Dia bilang gitu. Loh? Iya. Pendeta. Itu yang saya tahunya. Dia cerita juga ke ibu saya. Jadi argue lah sama Pak Soekarno. Bahwa dia nggak setuju. Nah sejak itu saya tahu dia nggak naikin pangkat ayah saya. Jadi para jenderal kalau nggak salah ayah saya pangkatnya ya naik satu jadi legend saja. Sebenarnya udah di atasnya kan. Padahal musimnya naik pangkat. Teman-temannya udah naik pangkat. Tapi karena saya nggak mau. Ya memang harus berdiri atas kebenaran dong. Buat apa? Petani dipersenjatai. Bagus juga. Kalau nggak nggak tahu kalau habis kali kita ya. Betul. Tapi ya bayar hak. Ya papa saya jadi korban gitu. Ya saya nggak. Saya bangga lah. Iya. Dengan idealismenya itu ya. Iya betul. Saya senang juga walaupun sakit ya harus kita terima ya. Nah. Saya tahunya rasanya dari situ beliau dibilang. Seorang pendeta. Jenderal pendeta. Pendeta gitu. Iya. Dan saya dapat kesaksian juga dari teman-teman beliau. Kayak suami saya. Dulu orang bisnesmen. Dia pernah pulang cerita. Namun saya Leo Pangabean. Dia bilang. Nah. Saya tadi ketemu orang bisnesmen. Dia bilang. Dia sering ke Tokyo. Hongkong. Oh. Dia ketemu di Hongkong. Waktu lagi di Hongkong. Saya ketemu orang Chinese. Orang bisnes. Setelah dia dengar saya tuh. Menantunya Depan. Dia bilang. Saya kenal. Mertua bapak. Dia bilang. Wah. Kalau meladai di bapak. Enak sekali. Tidak pusing-pusing. Yang penting bapak tuh. Kalau datang ke Hongkong. Di mana gereja di sini. Di mana bibliotek di sini. Coba. Bukan yang lain-lain. Udah mengerti lah ya. Begitu. Paling enak sama mertuamu. Jadi itu. Mereka tuh udah tahu. Bahwa mereka tuh gak. Itulah. Sayang negara lah gitu ya. Gak aneh-aneh. Gak aneh-aneh. Oke. Oke. Kemudian kita. Kembali ke. Distorsi. Di tahun. 65 Bu ya. Di saat peristiwa. Gerakan 30 September itu. Itu kan. Ibu Kayetrim kan. Salah satu yang. Menyaksikan. Salah satu saksi kunci lah. Di rumah itu maksud saya. Saksi di rumah. Di kediaman. General Panjaitan pada saat itu. Kita kan bisa lihat. Di adegan film itu. Ibu melihat sendiri. Kedepan. Ke balkon waktu itu. Terus melihat. Ketika. Bapak sedang berdoa. Ditembak gitu. Itu bisa diceritakan. Kronologisnya. Seperti apa. Awalnya itu. Ibu sedang. Mungkin sedang tidur gitu ya. Terus kemudian ada. Kayaknya udah 51 tahun. Aku ceritakan begitu deh. Mau diulang lagi. Boleh Ibu. Belum diceritakan lagi. Ya. Bosen orang. Bosen. Nggak. Kita diceritakan langsung dari. Saksi kunci. Saksi sejarah kan pasti. Kemarinya di ILC. 2-3 tahun yang lalu. Disuruh. Stop deh. Saya bilang. Saya bisa lihat di internet. Saya bilang gitu. Di filmnya udah tau. Tapi ya bener. Ya. Ini dari mananya. Tanya deh. Jadi waktu itu Ibu. Lagi tidur ya. Jam segitu. Ya itulah aja Dina. Saya nyambung yang tadi ya. Saya pulang dari Mubestani. Lihat ayah saya udah tidur. Yaudah kita tidur. Terus. Setengah 4 itu. Saya inget banget. Karena itu orang waktu bersaksi bilang. Setengah 4 atau setengah 5. Ketemu tidak. Ketemu. General aja gitu. Setengah 4. Gue gula. Gue gula. Gue gula. Rumah saya tuh belum pernah lihat kan ya. Jadi di atas tuh kamar tidur tuh 4. Orang tua saya. Kita anak 6. Dua. 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 Empat perempuan dua laki. Jadi berdua lah. Dua laki dua perempuan. Nah saya kamar saya tuh yang bukan ngadap ke jalan. Ngadap ke taman. Nah zaman dulu itu jendela itu. Ya Bu. Nyamuk banyak kali ya. Kerpiak. Kerpiak tau. Tau. Kan begitu ya. Kalau itu dibuka gitu kerpiak. Jadi angin masuk tuh. Kayak tire gitu ya Bu. Nah disitu teras. Jadi gimana ya. Bilangnya. Kamar saya begini terus masih ada kesana jalanan. Baru agar. Jadi sini masih bisa kita lewat. Saya lihat disitu mereka. Saya lihat boots. 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 Nggak ada suara dulu. Mesti godo berak. Naik ke atas. Dari bawah tangga sana. Dari tangga sana. Di luar nih. Boots. Itu banyak sekali Bu. Di depan temannya ternyata ada juga. Pokoknya gede. Gero. Boots. Bootsnya mereka. Saya lihat boots ada apa. Akhirnya masuk mereka. Terus ada tanya. Ada apa di sana. Masih tanda tanya. Terus gitu mereka masuk. Dibawah baru teriak. Di luar. Oh di bawah baru ada. Saya dengar teriak. Dibilang gini. Sepupu saya. Nah ini yang saya bilang tadi. Sepupu saya yang perempuan. Sepupu saya yang laki-laki. Diponakan. Bapak saya yang diajak. Kuliah di. Jakarta. Di UI. Mereka di bawah. Ada kamar. Petiga. Sekamar. Belakang ya Bu. Salah satu. Rumah saya itu letter U. Oh iya iya. Jadi bagian belakang. Mereka masuk dari sini. Kamarnya di ujung sana. Tapi mereka juga masuk dari. Zaman dulu ada Branhang. Tau nggak Branhang. Sekarang kan rumah-rumah mepet semua ya. Iya. Kalau zaman dulu disini. Kesini dua meter itu baru boleh ada rumah. Branhang maksudnya. Gang. Supaya kalau kebakar nggak langsung jilat. Ini yang bangsa Belanda. Bran B. Balongan. Balongan. Gitu. Jadi masuk lewat Branhang. Masuk dari depan. Itu kesaksian orang-orang rumahnya di depan. Besok-besoknya cerita. Masuk dari depan juga. Loncat semuanya. Kan gerbang nggak bisa dibuka. Mereka loncat. Namanya tentara. Oh loncat ya Bu. Pan gerbang. Oncat. Sana juga kan. Pager. Mereka dari belakang. Malcat tuh kayak monyet lah gitu ya. Cepet. Cepet. Nah. Di bawah. Wada-ada-ada begitu. Saya dengar terus teriak. Al marhum namanya Albert. Albert. Jadi di Taman Lepah Lawan itu, beliau itu didampingkan dengan Albert dan Pietendean. Nah, jadi teriak, bahasa Batak itu tulang itu om, kalau dari siap perempuan, bukan tulang sup, tulang rawan ya. Tulang, tulang, jangan merah, tulang. Saya kan dia langsung, apaan nih? Jangan merah. Dia udah kena tembak rupanya. Di bawah udah, begitu. Mereka dari jalan sampai ke ujung, kamar, ada kamar, disitu langsung. Dia namanya, kenalah kalau pakai apa gitu kan. Yang kena dua orang om saya, sipar papa saya, sama Albert ini. Nah, terus dia itu kan, di tangga, sampai mereka ke tangga. Di dalam juga, aduh, 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 kita di atasnya bingung. Saya nelfon, sibuk nelfon, nelfon. Zaman dulu kan, ya nggak ada HP kan. Telepon di atas, paralel, namanya istilahnya di bawah. Jadi kamu panggil ada telepon di bawah, eh, telepon nih, angkat. Saya telepon dari atas, siapa yang ada di otak saya, nomornya. Ya, pada saat itu kan, mana yang nomor ada deh. Telepon teman-teman, ya, kita sering telepon. Yang di rumahnya di Melawai sana, anak-anak Tarki. Terus saya bilang, tolong dong nih, tolong dong, kenapa ada masalah nih, kita udah kepung nih. Nggak ngerti, tolong minta bantuan, begitu. Lagi ngomong begitu, tek, di bawah, potong, gunting, tek. Nggak bisa lagi, kontek kan, tapi udah sempat dua orang saya hubungin. Satu, kolonel, al-mahrum. Sekarang udah al-mahrum. Kolonel saya mosir. Nah, udah begitu, udah kejadi begitu. Sampai di tangga mereka. Saya udah selesai menelpon, terus saya bilang, Papa, saya sibuk ngokong, 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 apa, senjata, senapannya. Nah, saya, mereka udah di tangga terus bilang, Bapak Jendral, Bapak Jendral, turun. Dia bilang gitu kan. Tapi di bawah, sebelumnya mereka masuk, saya dengar begini, Mana doramu? Mana lo dibentak, marah-marah lo. Membantu kita yang udah dari, bawa dari Jerman, Ernie. Habis lo dibentakin. Saya gemet terbu, sakit, 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 sakit. Sudah hidup sama sekarang? Udah meninggal kayaknya. Dia tuh, kalo dia hidup, dia lebih tua lah. Mungkin saya tujuh tiga, tujuh enam kali dia. Tapi dia waktu itu ada asma, nggak mungkin lagi. Dia tuh, habis, dia, Dia nggak bisa, dia nggak mau jawab. Pilih mana lo, masuk ke dalam, buruk. Habis itu semua ditembak-temakin. Masuk dari belakang kan. Terus, ruang tambur depan sekali lagi. Pas ditanggak, nggak berani. Lihat apa? Lihat beruang hitam yang diisi. Papa saya kan senang hunting. Beruang hitam, sebelah sini macan. Tapi dia lihat yang hitam takut. Kenapa dia ngomong nggak naik? Terus siap-siap. Kan nggak sampai naik kan? Nggak, nggak berani naik. Saya nggak ngerti. Kenapa nggak naik? Terus di bawah aja. Ma, ya Pak Jendral, turun. Pak Jendral, turun. Gimana gitu ya. Terus, papa saya nggak mau. Si umu konyong ngokong. Tapi, kelihatannya sih bodoh ya. Ngokong-ngokong nggak bisa. Tapi kalau lihat dari sudut rohani, ya, anak-anak. Lihat dari sudut agama. Saya bersyukur, ayah saya nggak sempat membunuh orang sebelum dia meninggal. Meninggal. Ya kan? Kan dosa. Walaupun ya siapa juga ya. Melindungi diri lah ya maksudnya. Waktu saat itu memang, aduh kenapa sih gitu kan. Tapi setelah kita mengerti agama, oh terima kasih Tuhan begitu. Nah, akhirnya saya teriak. Karena kan situ telepon. Terus saya tiada tangga. Mau ngapain? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Kan dia bilang, Pak Janda turun. Siapa yang suruh? Saya nanya dong. Ngapain enak aja masuk rumah gue gitu kan. Dia bilang, Paduka yang mulia. Bahwa, mungkin yang udah lihat di internet saya punya gitu kan. Saya bilang, Ya, suruh paduka yang mulia. Saya bilang gitu. Saya sampai nama papa saya. Paduka mulia, Pak. Langsung. Bapak saya ganti baju. Sambil ganti baju. Kita nunggu-nunggu kan di situ. Ganti baju. Tapi bayang. Teriaknya lu maksanya. Lalu gitu. Ternyata, mereka hanya kasih waktu satu jam. Itu setelah rekonstruksi saya baru tahu. Waktunya kan setengah. Paling lama kan dari semua cerita kejadian itu. Rumah-rumah, pahlawan, pahlawan, durasinya hanya satu jam. Nah ini kan setengah empat sampai setengah lima. Paling, paling susah di rumah kita. Sepertinya gitu. Mungkin karena bertingkat. Bertingkat. Tapi ya naik juga. Gak berani naik. Naik dari atas. Tapi saya gak mengerti mereka gak masuk. Dari atas mau masuk dari mana. Ya kan. Jendela. Nah jadi, rumpunya di bawah. Yang bawah langsung masuk. Terus akhir saya tuh pakaian. buru-buru kalau saking didesek-desek itu turun ke bawah pakaian dari topi hanya di sini, tongkatnya di sini, sepatu juga di bawah, tutup-tutup turun ke bawah. Pas turun ke bawah itu kan turun tangan sebelok, letter L, terus saya ikut. Eits, masa Jerman besok, jangan ikut. Jangan ada yang ikut. Begitu. Nah, namanya anak yang kita juga pengen ikut, kenapa? Oh ya, saya mau diapain gitu kan. Mana tahu bisa lemparin batu sebelum kita diapain gitu. Nggak boleh ikut sama pakaian. Pakaian saya turun, saya nggak mau, saya nggak terima, saya lari ke kamar depan, kamar adik saya, ada balkon. Saya ngintip, rasa adik bapa saya sampai di bawah, suruh ini. Dia bilang, pakaian saya udah begini aja. Berdoa aja, suruh hormat. Bisa hormat, dia bilang gitu. Ya, saya udah begini aja. Baru aja, dia, baru kesel kali dia. Senapannya digambil. Buak, abis saya nggak bakal lu pada itu. Gublak, gerak langsung. Muka, guk. Pakai itu jatuh lah kan. Kalau vesel kecil kan beda. Yang gede itu, jatuh begini ngeplak. Terus, udah, udah begitu. Waktu saya lihat dua ini udah nggak ada. Nih, saya bilang, lari sama. Saya lari ke bawah, adik saya yang laki-laki ikut. Tiga kita turun ke bawah. Kejar, cepet loh mereka kerjanya. Sampai disitu kosong, set. Padahal turun tanggal, set. Nanti kamu lihat di rumah. Udah gak ada lagi. Besoknya saya dengar cerita ayah saya itu dilempar. Dilempar, udah kayak binatang mati, udah-udah udah lempar aja gitu. Tapi disitu saya lihat di mana beliau itu ditembak jatuh gitu, ya otaknya kan keluar toh, putih. Nah itu, disitu saya ngambil langsung, saya gak ada apaan lagi, ngejar, udah gak ada, sepi, sunyi senyap, cepet banget deh sepi. Saya hanya giniin darahnya, saya minta ampun, minta maaf sama, ya saya bicara sama papa saya, maafin saya, maafin saya. Terus oleh hanya segini lah saya bisa berbuat, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Adik saya tapi yang dua, berlari ke sana, buka gerbang, ada rambut papa saya. Ya mungkin karena dilempar gitu ada rambutnya, diambil sama adik saya yang sentara tuh Pak Otma, Otma Raja yang nomor 4, dimpetin sama dia. Kita kan gak ada yang tahu, kita semua lagi kalap kan. Nah, setelah udah berapa lama, mungkin tahu kenapa, mungkin beliau kali minta kali ya, adik saya gak tenang. Tapi bagaimana, gimana om saya atau siapa, orang-orang banyak kan oma, kakek-kakek, tante saya pada dari semata pada datang. Akhirnya dia bilang, saya simpen rambut papa di kotak, dia bilang begitu. Nah akhirnya mereka, itu darah ayah saya juga, kan gitu ada kotak-kotak begitu ya, diangkat, dikubur, ditanam juga sekaligus di lubang buah ya. Oh di makam itu? Ya disatukan sih, karena darahnya sama kotaknya dicocor mereka gak mau apa, gak tegal lah dicuci. Berarti potongan apa, jalan atau semenan gitu mbak ya? Tehel ya gak tahu, bukan tehel tapi bentuk kotak gitu ya Pak Otma Raja. Ya mungkin. Dipotong terus di makam? Udah petak-petak gak usah dipotong, diangkat aja, sama sekaligus rambutnya. Jadi kita bawa ke lubang buah ya, dimasukkan disitu. Nah TMP Kalibata? Eh Kalibata? Iya. Tadi saya bilang. Lubang buah ya tadi. Iya. Oh masih itu. Nah setelah setahun, setelah setahun, lupa ya, rekonstruksi namanya. Mereka semua, semua yang ada, siapa ke Depanjitan, siapa ke Sutoyo, ke apa-apa-apa. Penteharyono, panggil semua. Serut, persamaan. Kita di Depanjitan. Terus pada saat itu kakek saya masih, ya sebulan mungkin atau sebulan ya kalau gak salah. Karena masih disitu kakek saya dari Sumatera, sama umat saya dari ibu saya. Masih ngumpul. Berarti kan belum lama ya. Rekonstruksi. Nah kita diajak berdoa dulu sebelum mereka tiba, datang lah itu di truk gitu semuanya. Tampak baju seragam mijo. Datang semuanya disitu. Kamu dimana berdiri? Kamu dimana? Ini ada pelor saya disini pak. Kamu liat kemana? Kesini. Dihitung-hitung. Wah engkau. Pake apa itu? Udah lah gak kuat deh keliatnya. Tapi untung kita berdoa ya. Kalau aduh. Berarti rekonstruksi pun juga kokong mereka. Enggak dianggap mereka. Udah 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 gak tau deh gak mau liat. Gitu. Tauan bohong. Tauan bohong. Ini tidak mungkin. Dari sini ke sini. Ini pelor di sini. Lu udah ngomong lulu kok. Koe koe apa sama macam. Di sini kamu ya orang bahasa Jawa kan. Bedok-bedok ngumbut. Setengah hari kali. Gitu. Tapi sekarang masih ada tuh di lukisan lubang pelornya itu bekas itunya gitu ya. Nah mereka cerita. Berapa lama kamu dikasih? Apa? Coba cerita. Dibilang gitu. Ya kami disuruh dibagi-bagi ke para Bapak Jenderal. Saya ke Pak Pak Dei Panjaitan. Dibilang gitu. Yang pemimpinnya. Dari untuk Dei Panjaitan. Pasti kasih kasih kan satu kemandan-kemandannya. Saya kesini. Disuruh. Tangkep itu Jenderal-Jenderal ini. Kamu di Panjaitan. Saya kasih waktu sejam. Satu jam. Setengah empat di situ. Sampai setengah lima. Tang setengah lima. Dapet. Tidak dapet. Itu Jenderal. Bubar. Gitu. Nah ayah saya. Tau nggak. Aduh. Lama saya tuh. Sebelum saya kenal. Yang namanya bertobat. Namanya rohani. Tuhan-Tuhan. Begitu. Lima menit. Sebelum. Setengah lima. Kan setengah lima. Dari sampai setengah lima. Setengah lima. Dapet. Tidak dapet. Jenderal. Bubar. Eh lima menit. Setengah lima. Ayah saya dapet. Penyesalan kan. Gitu ya. Aduh. Gitu. Tapi sekarang saya ngerti ya. Memang. Kalau suratannya. Ya gitu ya. Paslah. Terimalah. Memang masing-masing ada itunya. Nah. Terus. Terus. Kenapa. Kamu disuruh. Ditanya sampai begitu ya. Kenapa. Gitu. Saya ingatnya gitu. Dipanas-panasin. Kamu lihat itu nanti. Jenderal-jenderal itu. Hidupnya mewah. Rumahnya. Bagus. Rumahnya. Banyaklah. Dipanas-panasnya. Mereka kes. Itu. Nah. Tahu dong komunis. Komunis kan gak boleh hidup mewah. Iya kan. Si rata. Nah. Dilihat lah ini. Nah. Kebetulan. Kita baru pindah rumah. Memang ayah saya. Saya ngerasa. Selama di sana itu. Kita tuh ya. Setahun tuh hanya dua. Boleh punya. Apa. Dapat kado dua kali. Satu ulang tahun. Satu natal. Jadi sepatu juga diganti hanya dua kali setahun. Saya ingat banget tuh. Jadi istilahnya. Gak ada royal-royal papa saya. Jadi waktu kita pulang. Tahu gak beliau itu bawa apa. Turun tangga. Itu orang kalau lama di luar negeri. Dia tahu. Ini. Ada salah satu. Dia bilang. Dia melahir di Jerman. Di Bremen. Ya. Si Anggi. Dia bilang. Ini kak. Ini berarti si. Bapak tua ayah bawa ini ya. Turun tangga. Itu kan kita pegangan gitu ya. Ada khas-khas Eropa punya. Dia tahu ini. Ini bawa dari sana. Oh emang gitu ya. Gak tahu. Saya bilang gitu. Iya gitu. Dia bilang gitu. Awes. Terus zaman dulu. Belum. Bapak saya bawa banyak-banyak yang di Indonesia gak ada. Dia pasang lah. Dan waktu kita pulang sini. Dia bawa Mercedes. Zaman dulu masih bisa kan. Boleh bawa mobil satu. Ya nabung-nabung lah gitu kan. Nah dia bawa lah mobil Mercedes. Mercedes. Dia jual. Dia dapat lah. Tanah di blok M. Jangan kira di blok M itu seperti sekarang. Hutan masih setengah hutan zaman dulu. Tanah. Apalagi Cipete. Waro-waro. Ngeri. Jalan Cipete Raya itu terus. Sampai ke mana itu. Wuh. Serem. Itu tempat balapan dulu. Orang mesti lewat rumah saya kesana karena racing. Itu buat saya udah jauh sana. Blok A kesana itu. Waro-waro cinere. Gak kelihatan dah itu udah hutan. Nah. Nah jadi jangan kira. Wah di blok M loh Pak Panjaitan. Jalan No Way. Enggak loh. Masih. Lu. Jalan Melawai itu dulu gelombang-gelombang begini. Gak bisa. Mesti naik kartop. Sekarang kan udah keren. Jalan Melawai. Jalan apalagi itu mau ke Pondok Indah. Itu kan. Itu bus ke Pondok Indah. Nah. Itu. Ya kira-kira begitulah. Jadi beli tanah. Beli rumah tua di situ. Ayah saya beli. Jadi ya. Karena beli udah bawa. Kita karena. Pindahan kan bawa. Naik kapal laut toh. Ya. Oh. Kontainer diisi deh gitu. Sama dia. Ya udah. Bongkar tuh rumah tua. Busuk. Gitu lah. Dibangun. Sampai bawa kaca-kaca. Zaman dulu belum hari tuh. Kaca-kaca kristal. Jadi gak perlu tembak semua. Tapi kaca kristal di sebelah pihak. Supaya sinar masuk. Gitu. Nah itulah dibilang. Bapak itu jenderal-jenderal itu korupsi. Itu sampai sekarang saya gak bisa terima loh. Karena apa. Saya bukan Bella. Ayah saya ya. Saya tau banget. Jujur banget ya. Berarti waktu kejadian apa namanya. Distorsi di. Subuh waktu itu Bu ya. Iya. Itu sebelum mereka masuk. Meluruk masuk. Dan teriak-teriak. Bu Catherine udah bangun duluan ya. Nggak lah. Tidur. Kan baru pulang jam 11 malam. Maksud saya sebelum mereka teriak-teriak di dalam rumah. Itu Bu Catherine udah kebangun gara-gara suara. Gu bra buruk-buruk. Saya berdiri. Selihat. Kok banyak baju-baju hijau. Boots. Gitu. Langsung keluar dong. Di luar sebenarnya papa saya udah keluar dari kamar. Dengar dari depan ribut juga. Oh udah dikepung. Orang seberang cerita. Di depan truk. Di belakang truk. Karena ada apa. Dranhang. Jadi depan belakang. Di situ lah kejadian pagi-pagi setengah empat. Gu bra. Gu bra. Ya itu. Kejadian itu. Pak Panjaitan. Pak Panjaitan. Pulijkозможно ada apa-dua 1992. Erupra. Taun patuhuwna angle. Taun patuhu. Lporaquai. Vi합니다. Di hackedGin Thrones. Taun patuhu. Kamerutan cuarilyn mushroom. Pilihmetikin. Terima kasih.